Kalian tau gak dengan orang ini? Ya, namanya Hisashi Ochi, salah seorang korban kecelakaan nuklir yang terjadi pada 30 September 1999. Pada saat itu, kondisi Hisashi terpapar radiasi nuklir berskala tinggi dengan tingkat 17 Sieverts. Dengan radiasi yang sebesar itu, tubuh Hisashi sudah dipastikan akan mengalami kerusakan yang cukup parah. Dimulai dari luka bakar di sekujur tubuh, hilangnya sel darah putih, dan beberapa organ internal Hisashi yang sudah kacau. Ajaibnya, Hisashi masih dapat bertahan dan tim dokter terus berupaya agar ia tetap hidup dengan banyak melakukan pencakokan kulit dan transfusi darah. Setelah seminggu perawatan, Hisashi Ochi sempat dapat berbicara. Ia berkata, saya tidak tahan lagi, saya bukan kelinci percobaan. Setelah 59 hari dirawat, Hisashi mengalami 3 serangan jantung dalam waktu kurang dari 1 jam. Gilanya lagi, dokter selalu berupaya menghidupkan kembali Hisashi. Namun setelah hari ke-83, Hisashi telah benar-benar meninggal karena kegagalan multi organ. Kalian tahu gak, dibalik kisah ini, dokter hanya melakukan sebuah penelitian terhadap Hisashi dengan cara memaksa ia agar tetap hidup.